Bagus bener. Bagus ya? Bagus banget sih. Oke ya? Oke banget ini. Nah itu dia. Makanya jangan buang barang bekas anda karena semua bisa lebih bermanfaat lagi dan fungsional. Itu sih yang terutama ya. Habis ini kita mau bikin apa lagi? Tetap di redesign ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ziva. Iya. Jadi ceritanya gini. Kamu kan pasti punya gantung-gantungan tuh di rumah ya. Model gantungan tuh menurut aku biasa aja loh Ziva. Iya kan? Iya. Pengen gak sih punya gantungan yang catchy dari sesuatu yang ada di rumah juga? Mau dong. Gimana kalau kita bikinnya dari ini? Hah? Gimana maksudnya? Caranya bagaimana? Bahan-bahannya dulu yang kita perlukan. Sub indo by broth3rmax Kita pakai empat cangkir. Empat? Ya. Tandain. Oke. Kita taruh lagi. Ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat. Ah. Cukup. Kita potong dulu papannya. Jadi kenapa sih setiap mau motong pasti diukur. Setiap mau ngapain pasti diukur. Biar pas. Dan hasilnya bagus. Nah. Butuh ini nggak? Butuh dong. Butuh aja sih. Ini dong. Sudah jago nih Ziva nih. Tuh. Karena setiap hasil potongan pasti akan mengeluarkan serabut-serabut gitu di kayu. Kadang-kadang takut jadinya kesusuban gitu kan? Iya. Sebener kesusuban. Kita mau mulai ngecat papannya. Kita cat dulu. Ngecat ya? Iya. Sub indo by broth3rmax